PENGAPSAH WANGSA PENGAPSAH WANGSA Seharian ini acaraku sangat padat Aku harus menghadiri rapat di beberapa tempat setelah bergantian Di kantor, leater kami menikah Yang satunya lagi pindah rumah Ketua tipe masaran sudah semingguan ini sakit Jadi banyak buku terbit sedikit mundur dari jadwal Dan HP ku tak henti bergenting Berisi pesan orang-orang yang meminta kepastian Cafe juga begitu Aku belum menemukan chief yang pas untuk sajian masakan barat Hampir semua pelamar yang datang hanya memiliki keterampilan masak masakan nusantara Padahal inti bisnis adalah pelayanan dan inovasi Sebagus apapun pelayanan kami Kalau tidak ada inovasi Tentu tak butuh waktu lama Pelanggan akan berbalik arah dan melambai Kekesalanku semakin memuncak Karena Zaki bilang Rangganis belum bisa dihubungi Padahal dia adalah pemain inti Di penerbitanku Aku mendirikan sebuah komunitas bernama Pena Tajam Dengan program utama mengajarkan santri berjurnalistik profesional Komunitas ini adalah usulan Rangganis Yang memang punya pengalaman paling banyak di bidang jurnalistik Dia kutunjuk langsung sebagai ketua komunitas Tidak butuh waktu lama Jaringan komunitas kami ini semakin luas Rangganis memang pandai berjejaring Ia yang cerdas langsung bisa membuktikan Bahwa pesantren-pesantren yang kami gembleng Untuk pelatihan jurnalistik Langsung bisa hasilkan majalah dan bulletin secara profesional Apalagi ditambah kami punya tim penerbitan dan tim distributor solid Jadi majalah-majalah ini ikut menyebar bersama buku-buku kami Ke seluruh penjuru Komunitas ini semakin bergeliat setelah aku membeli mesin cita sendiri Apalagi ditambah komunitas sastra yang dibentuk tiyo Ternyata juga melebarkan sayap Pekan ini ia ada jadwal pelatihan di beberapa tempat Seharusnya Rangganis lekas memberi kepastian Tiket sudah dibesan Panitia juga sudah siap Jadwal sudah disusun Peserta pun sudah siap menerima materi Tapi Rangganis tidak ada kabar Zaki bingung karena ini menyangkut kredibilitas komunitas kami Ada berapa pesantren Zaki? Banyak Gus Banyak ini biru Sembilan pesantren Gus Surabaya? Surabaya belum Gus Ini pasuruan Lah kok banyak banget pesantrennya Apa kuat iku fisiknya? Kuat Gus Rangganis bawa tim katanya Nanti gantian Sekalian kaderisasi Tak pikir lima tempat itu dia sudah capek Lah ini dia sendiri yang minta Gus Yang enam pesantren ini jadwal lima masih setengah tahun lagi sebenarnya Tapi dia minta sekalian Sekarang aja katanya Lah kenapa tuh? Saya kurang paham Gus Katanya biar sekalian Sebab ini yang terakhir Aku terperanjat Yang terakhir Apakah itu berarti Rangganis memang sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan tim kami? Belakangan Aku memang merasa Rangganis menjauh Dia sudah mulai sulit dihubungi Dia juga sudah mulai tidak datang ke Malang Kalau kami udah rapat Nah punten Gus Sebenarnya saya gak boleh matur jenengan ya Jadi dia itu sudah membentuk tim Sudah matang Saya sudah maklum kalau dia gak cawe-cawe Tapi saya pikir dia akan tetap datang Mendampingi Ternyata dia sepertinya tidak bisa datang Aku mengalah nafas panjang Andi sudah mengingatkanku sejak lima bulan yang lalu Agar aku lekas mencari pengganti Rangganis dalam tim Dia sudah menangkap loyalitas Rangganis yang menurun Tapi aku tidak terlalu mendengarkannya Kupikir Rangganis itu pejuang Dia tidak akan meninggalkan tim kami Walaupun misalnya Dia dapat tawaran bekerja di tempat lain yang lebih nyaman Apalagi dunia jurnalistik itu adalah passionnya Mendidik juga keahliannya Aku ingat setiap kali dia berbinar-binar Menceritakan pengalamannya memimbing santri-santri Membuat majalah Aku hafal ketelatenannya Mengedit naskah tim redaksi majalah pesantren Yang masuk ke IMED Aku tak mungkin lupa Dia bisa berjam-jam duduk Mendawingi layouter Demi menghasilkan majalah yang memuaskan Untuk santri didiknya Dia bahkan sering nyewakin aku Selama berjam-jam Kalau santri-santri itu konsultasi lewat telpon Kenapa ia bilang ini yang terakhir Lim Ripon Gus Coba aku beli roh info Apa aktivitas Rangganis sekarang Sudah Gus Sudah saya cari info semingguan ini Salim berkata penuh dengan keyakinan B Rangganis sepertinya aktif di LSM Yang menangani buruh migran Gus Dia jadi pemerat majalahnya Dia banyak berjejaring dengan aktivis dari LSM lain Mungkin untuk memudahkan pekerjaannya Dia jarang angkat telepon dan balas WA sekarang Mungkin karena sering mewakili organisasinya Di kerja-kerja jaringan Ini email saya sampai seminggu belum dibalas Padahal penting Dia bilang Dia sedang sibuk membangun jaringan Dengan lembaga yang memiliki isu sama Kapan itu? Saya tanya dia ada dimana? Dia bilang sedang riset data di lapangan untuk baseline Kapan itu pas tak tagif mengantar buku orang Dia nolak karena sedang sibuk Karena proposal untuk funding Kadang Dia sibuk reportase berita Makin sibuk sepertinya Gus Aku makin tertegun Rangganis tidak pernah menceritakan ini Ia semakin jauh dari jangkauan kami semua Eh man Gus Padahal ini respon pesantren pada program kita Sedang bagus-bagusnya Hari ini Gus Pesantren mana yang gak senang Dikasih pelatihan jurnalistik yang oke Sampai jadi majalah Lalu majalahnya kita bantu cetak dan edarkan Saya dulu jaman mondok majalah Ya gitu-gitu aja Gak ada kemajuan dari sisi konten dan desain Ya taknya ya biasa-biasa aja Habis itu yang bacanya Kita-kita juga Kalangan sendiri Nah ini kan kita nuntutin Distribusi buku Jadi majalah pondok Bisa meluas sampai mana-mana secara gratis Ya ya Iken edujar Tio akan bicara Kami semua saling memandang Tidak bisa membayangkan bagaimana Kalau tiba-tiba Rangganis Tidak mau meneruskan proyek ini Padahal kontrak kerja sama sudah terbentuk Padahal Kiai-Kiai mulai mengapresiasi program ini Karena senang bisa mengetahui keadaan pesantren lain dari majalah yang kami distribusikan Taya-Kiai kita harus secepatnya ganti orang Gus Adi mengajukan usul Rasa ngawur kamu di Siapa yang bisa menggantikan Rangganis Gak mungkin ada Semuanya menunduk Mungkin nandaku terlalu tinggi Aku terdengar emosional karena aku sendiri merasa tidak sanggup membayangkan Rangganis pergi Padahal Bisa saja usul Adi memang benar Rangganis sangat magnetis Kami pernah meminta orang lain menggantikannya Karena Rangganis Ngayel minta ikut ke batu saat aku membentuk anak penerbitan yang fokus ke penerbitan buku sastra Zaki atas arahan Rangganis Menuju seorang penulis untuk menggantikannya Ternyata ketua padatnya mencak-mencak Karena seluruh santri tidak semangat Bahkan banyak yang tidur dan pulang ke kamar masing-masing Waktu itu Rangganis tidak mau disalahkan dan bilang sudah menggembleng penggantinya itu mati-matian Bahkan sudah membekalinya dengan film pendek sebagai hiburan Tio langsung bilang bahwa Jangan-jangan semua santri sebenarnya bukan ingin terampil membuat majalah Tapi hanya ingin melihat Rangganis bicara tentang teknik membuat majalah selama berjam-jam Rangganis memang manis dan menyenangkan Ah Kehadirannya memang dirindukan semua orang Ketiadaannya langsung lahirkan kehampaan Aku juga merasakan itu Harusnya seminar di Surabaya ini Dia juga harus datang Gus Ada beberapa hal yang harus ia presentasikan sebagai ketua komunitas Iya weh segambang Coba nanti Aku yang telepon Jack Lagi menganggut senang Belum lama ini Rangganis terus-terusan menanggihku puisi untuk sebuah majalah Berarti itu adalah majalah LSM Tapi dia tidak bercerita soal aktivitas barunya Aku memberinya dua judul lalu dia apresiasi dengan menggelitik seperti biasa Aku tidak tahu kalau diam-diam dia mengambil jarak dariku Semanjang perjalanan pulang aku terus memikirkan Rangganis Aku baru berhenti mengenangnya saat ingat besok aku harus menjadi pemateri filsafat di kampus Sebenarnya aku enggan mengisi acara formal di auditorium begitu Aku lebih senang diskusi dengan kader di limasanku sambil lesehan Tapi yang mengundang ini adalah kajur yang dulu seniorku Aku harus menajamkan ingatanku dengan membaca buku Sebab semenjak aku sibuk di penerbitan Aku sudah jarang lagi bersihungan dengan filsafat Pikiranku benar-benar kalut